Intro Hai teman-teman Kali ini saya akan memberikan Bocoran update lagi Yaitu bocoran Update game Cita Pistories Lagi-lagi Disini saya kasih bocoran Nah buat kalian yang nanya Kapan update Aku juga gak tau dan developernya Karena update game itu Tidak menentu Dan buat orang yang Ambil gambar dari konten ini Atau informasi dari konten ini Tolonglah cantumin link Videonya atau Kasih tau informasinya itu Dapet dari mana Nah disini Kita itu lagi ngobrol-ngobrol Nah tiba-tiba Developer di campistoriesnya Itu ngirang foto Serta chat Begini Ada yang tau Ini rencananya Buat dimana Nah Sontak langsung Langsung Senang semua dong Membernya ini Dikasih spoiler lagi Hehehe Nah Kalian Nasaran kan Gimana Fotonya Nah nanti Nanti saya kasih Ke Di akhir video Maksudnya Oke Nah disini Sontak Semuanya Bilang Warung bener kah Butik kah Mereka menjawab Itu ya Sambil bertanya-tanya Nah Nanti Saya tunjukin ya Di akhir video Biar jelas Sebutnya ya Oke Nah yang bener disini Ialah Siapa Ayo tebak Warung gunor Atau Butik Atau Tempat lain Nah ternyata Disini Yang bener Ialah Warung bener Nah Developer Kita Pistorisnya Ngomong Betul Sambil Tanda seru Terus Disini Ada Kata Movies Wah ya Kalau update Tolong Dikumpulin dulu Biar gak Sedikit-sedikit Update Wah ya Admin Terah Hormat Yap Wip Nanti gak Cuma ini Kok Wip itu Work in Progress Jadi Dalam Masa Pengembangan Nah disini Saya Senang Itu ya Yay Spoiler lagi Sambil Tertawa Nah jadi Teman-teman Disini Kita Tepat simulkan Bahwa Update-nya itu Nanti besar-besaran Gak cuma Itu aja Jadi Kita tungguin aja Tungguin aja Jangan Jangan Nanya Kapan update Saya juga Gak Tau Kalian Tungguin Saja Nanti Ada Kabarnya Dari Saya Kalau Misalkan Game-nya Ini Sudah Update Oke Nanti Banyak Yang Tanya Kapan Update-nya Kapan Update-nya Ya Saya Tau Tau Mana Saya Tau Lah Dan Pasti Update-nya Besar-besaran Jadi Kalian Tungguin Saja Oke Nah Selanjutnya Disini Saya Berpendapat Kecil Banget Di dalamnya Kalau Diluarnya Besar Tuh Kebalik Sama Gudang Pak RT Yang Luarnya Kecil Tapi Dalamnya Besar Nah Menurut Kalian Pendapat Saya Ini Benar Kayak Nah Kalau Kalian Perhatikan Dan Pernah Lihat Warung Bunur Disitu Diluarnya Besar Banget Nah Kebalikan Sama Pair T Yang Duluarnya Kecil Dan Dalamnya Besar Nah Kalian Bisa Lihat Video Berikut ya Kalian Lihat Itu Besar Kan Bangunannya Warung Bunur Eh Tapi Sebelum Itu Ini Saya Sampaikan Pendapat Saya Jadi Ini Cuma Pendapat Saya Kalau Menurut Kalian Gimana Apakah Pendapat Saya Ini Benar Atau Kalian Setuju Dengan Pendapat Saya Ini Tapi Tidak Masalah Kalau Ini Cuma Pendapat Nah Disini Nah Lihat Warung Benar Itu Kan Besar Nah Lihat Besar Nah Berbanding Terbalik Dengan Gudang PRT Yang Diluarnya Kelihatan Kecil Tapi Kalau Kita Masuk Kedalam Disitu Ada Dua Tempat Yaitu Gudang Belakang PRT Sama Tempat Tempat Tidurnya Gitu Eh Bang Gimana Kami Tahu Bahwa Dalam Warung Bonur Itu Kecil Sedangkan Kami Belum Lihat Isi Dalamnya Ya Nanti Saya Tunjukin Di Akhir Video Kalian Lihat Dulu Balasan Dari Developernya Emang Kecil Kapan Sih Warung Gede Nah Kata Developernya Ada Warung Tertentu Kata Saya Hehehehe Kalau Kegedean Gak Kerasa Feel Warung Kerasanya Feel Carrefour Kalau Menurut Kalian Itu Kegedean Atau Enggak Setelah Kalian Lihat Fotonya Nanti Hmm Menurut Saya Itu Boleh Dibesarin Dikit Lagi Atau Eee Gugitus Saja Gak Apa Sih Gak Masalah Yang Namanya Game Ya Tapi Nih Kalau Menurut Kuh Itu Warung Boleh Dibesarin Dikit Masa Cuma Satu Jalur Doang Nah Cuma Ya Itu Di Luarnya Kelihatan Besar Tapi Dalamnya Kecil Berbanding Terbalik Sama Gu Dan Pak RT Tapi Aku Mempermasalahkan Juga Namanya Juga Game Cuma Kasih Pendapat Aku Doang Nah Dibalas Sama Developernya Cetan Aku Ini Ya Gak Masalah Jadi Developernya Gak Mau Rubah Ya Desain Dalam Warung Bunurnya Seperti itu Saja Mungkin Jadi Pendapat Aku Ditolak Ya Gak Gak Bapak Yang penting Ada Warungnya Eh Bang Kalau Tunjukin Chat Lu Yang Berpendapat Doang Gimana Sih Kami Kan Gak Mau Lihat Chat Begini Yaudah Skip Saja Kalau Gak Mau Skip Di video Skip Sampai Men Ketapa Oke Nah Disini Saya Ingatkan Waktu Yang Di Saya Tunjukin Ini Berubah Spoiler Update Ini Berubah Ya Mungkin Mungkin Berubah Nanti Kan Spoiler Yang Saya Tunjukin Jadi Saya Sema Situ Aja Tuh Biar Kalian Gak Salah Faham Bahas Disini Gak Penasar Banget Sama Wajahnya Ibu Nur Kata Saya Semoga Cantep Saya Nganta Imas Tuh Hara Nganta Imas Berupakan Perempuan Incaran Orang Yang Gak Bisa Dikahin Wak Wak Waw Itu Kata Saya Memang Hara Nganta Imas Itu Incaran Orang Suka Ibu Ibu Berarti Anak Jaman Sekarang Cepet Dewasa Ya Ini Sebenarnya Cepet Bercanda Doang Saya Penasaran Sama Wajahnya Bunut Jadi Saya Cep Begini Nah Teman Teman Disini Kalian Pasti Perasaan Banget Dengan Tempatnya Warung Gunner Di Dalamnya Warung Gunner Oke Saya Kasih Fotonya Tapi Mohon maaf Kalau misalnya Kurang jelas Karena Memang Dikirimnya Itu Jadi Jarak Jauh Jadi Kalau Saya Perbesar Itu Jadi Burik Nah Ini Penampakan Dari Dalamnya Warung Gunner Semoga Kalian Bisa Melihatnya Dengan Jelas Oke Nah Kan Kecil kan Menurut saya Ini kecil Ada Cuma Satu Jalur Untuk Lewat Jadi Kurang Luas Dikit Menurut Saya Itu Nanti Saya Kasih Versi Aslinya Pula Tanpa Zoom Biar Gabur Kayak Gini Oke Kalian Lihat Dengan Jelas Kalau Perlu Di Pause Nah Ini Versi Aslinya Yang Dikirim Dev Kalian Bisa Lihat Sendirikan Dikirimnya Itu Kecil Gini Ya Saya Zoom Biar Kelihatan Jelas Tapi Ternyata Burik Oke Teman Teman Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Kalian Suka Spoilernya Terima Kasih Telah Menonton Dan See You T Ternyata Ternyata